Intro Ya lo melo guys, ini lanjutan dari film Maria Leonora Teresa Yaudah, yuk kita mulai aja ya Intro Wajah boneka itu sekilas tampak tersenyum Stella mulai memperlakukan boneka itu seperti anaknya dan mengajaknya ngobrol Di hari berikutnya, Shirley kaget melihat foto-foto saat dia sedang tertidur Yang artinya ada seseorang yang memotret dirinya semalam Lebih anehnya lagi, boneka Maria sudah ada di kamarnya Shirley pun memberitahu nyonya bahwa bonekanya itu hidup dan mengambil fotonya di saat dia sedang tertidur Dia pun memberikan ponselnya, tapi Fred berkata mungkin kau dan Thelma yang sedang bercanda Thelma mengatakan bukan dia dan Shirley terus meyakini bahwa boneka itulah pelakunya Pardo datang dan menanyakan ada apa Shirley langsung menceritakan kejadian yang dialaminya semalam dan memperlihatkan foto di ponselnya Fred memantah dan intinya dia bilang Shirley itu sedang halu Boneka itu tampak mengintip mereka dari jendela Di sekolahan, Julio ditegur oleh kepala sekolah yang telah membawa boneka ke dalam kelas Selagi dia ditegur, boneka itu mengintipnya dari luar jendela dan memperlihatkan ekspresi cemberut Julio berkata boneka itu adalah terapi untuknya Dengan kehadiran boneka itu, dia merasa lebih bersemangat Julio selalu menjadikan posisinya yang seorang penyuka sesama jenis yang hidup sendirian Jadi wajar membawa boneka bersamanya sebagai pengganti anaknya Mereka pun berdebat dimana menurut kepala sekolah Julio adalah seorang guru yang seharusnya menjadi contoh yang baik untuk murid-muridnya Membawa boneka ke kelas, berbicara, dan tertawa dengannya adalah bukan hal yang normal untuk dilakukan Kepala sekolah menegaskan sekolah bukanlah tempat untuk membicarakan homoseksualitas dan bonekanya berada Jadi tinggalkan itu semua di rumah Boneka itu terlihat semakin marah dan bel sekolah tiba-tiba berbunyi Seorang anak tidak sengaja menabrak boneka itu Merasa ditertawakan oleh teman-temannya, dia pun menyeret boneka tersebut Kelas akan dimulai kembali dan Julio kaget melihat wajah Leonora yang dicoret-coret Di tempat lain, Don terlihat sedang berbicara dengan seseorang dan kalimat yang terucap Kenapa kau menelpon saat aku di rumah? Apakah anak kita baik-baik saja yang menandakan dia mempunyai istri simpanan? Stella yang duduk tidak jauh dari sana berbicara dengan boneka itu sambil menyisir rambutnya Stella berkata dia pikir aku budek dan buta Hanya kau yang membuatku bertahan sambil memeluk boneka itu Lagi-lagi boneka itu tersenyum Kembali ke Julio Dia membersihkan wajah bonekanya dan berkata bahwa dia mungkin tidak bisa lagi membawanya ke sekolah Karena sudah diingatkan oleh kepala sekolah Ketika Julio membuka handuk kepala boneka itu, dia kaget melihat penampakan seorang anak kecil Cerita beralih ke Don Lampu tiba-tiba mati di ruang kerjanya Seorang anak kecil tampak berlalu Don yang mendapati senter awalnya melihat boneka itu tiba-tiba sudah duduk di tempat yang tidak seharusnya dia berada Don tidak memperdulikannya dan berencana melanjutkan pekerjaan Dia kaget ketika melihat layar laptopnya yang bertuliskan Kau adalah ayah yang buruk dan kau harus mati Anehnya lagi boneka itu sudah berpindah duduk di kursi tepat di samping mejanya Don murka dan menanyakan seisi rumah siapa yang menaruh boneka itu di sana dan menuliskan tulisan itu di komputernya Tidak ada yang mengaku dan dia pun berkata jangan bilang boneka ini berjalan sendiri ke sini dan menuliskan tulisan ini Mertuanya menjawab mungkin saja Bahkan sebuah boneka tahu rahasia setanmu dan berjalan pergi Paginya pembantu rumah tangga itu mengoceh pada boneka itu yang katanya Karena kau semua orang di rumah ini berantem Karena kau aku tidak bisa tidur Kalau bukan karena nyonya Stella aku sudah membuangmu Masih dalam ocehannya kaki boneka itu sudah berada di atasnya Dan di saat pembantunya menoleh ke atas boneka itu berkata Lalu menendangnya sambil tersenyum Tidak menunggu lama pembantu itu pun ingin pergi dari rumah Dia berkata boneka itu dikutuk Kau harus membuangnya Dia mungkin akan menyakitimu Stella menjawab Jika kau ingin pergi ya pergilah tidak usah membuat cerita Setelah itu Don berkata Kini kau percaya bahwa boneka itu terkutuk Hidup kita jadi berantakan sejak kehadirannya Stella menjawabnya Bahkan hidup kita sudah berantakan sejak zaman bahwa Don tidak memperpanjang masalah dan berjalan pergi Stella menyusulnya keluar dan kaget melihat hantu anak kecil itu berada di dalam mobil Don Di sekolahan, Julia membuka album foto anak-anak Dan melihat foto anak laki-laki yang bernama Eldon yang entah apa maksudnya Cerita loncat dulu ke Faith Dokter mencurigai dia sedang hamil dengan gejala-gejala yang dirasakan Faith berkata kehamilan beberapa tahun yang lalu itu adalah suatu keajaiban Dimana dia hanya mempunyai satu indung telur Dokter berkata siapa bilang keajaiban tidak datang dua kali Malamnya Faith menyiapkan makan malam menyambut suaminya yang pulang kantor Dia memberikan kejutan kepada suaminya yang ternyata dia beneran hamil Suaminya senang sekali dan berkata Jika begitu kita sudah bisa menyingkirkan boneka ini Ekspresi boneka itu berubah dan melirik ke arahnya Di ruang kepala sekolah Ibu kepala sekolah tampak masih mengerjakan sesuatu Dan pintu ruangan tiba-tiba terbuka Ada tangan boneka dan lampu tiba-tiba padam Kepala sekolah segera mencari senter dan kaget setelah menyenter hantu anak kecil di depannya Dia berlari keluar dan boneka itu mementung kepalanya sampai pingsan Di tempat Julio dia menemukan mainan anaknya yang tergeletak yang mengeluarkan nyanyian Jack and Jill Selagi alat itu mengeluarkan suara boneka itu sedang menyeret kepala sekolah yang tidak sadarkan diri sambil menyanyikan lagu yang sama Julio mencari dimana boneka itu sedangkan di sekolahan boneka itu terus menyeret kepala sekolah dengan menaiki tangga Dia menggantung kepala sekolah di luar balkon sambil melanjutkan nyanyiannya Kepala sekolah tersadar dan berkata tolong jangan lepaskan tanganmu Boneka itu berkata diamlah Aku belum selesai bernyanyi Setelah selesai dia pun melepaskan tangannya dan kepala sekolah terjatuh ke bawah persis di depan sapam yang sedang berpatroli Setelah misinya selesai dia kembali pulang ke rumah Julio terheran melihat pintu yang terbuka dan melihat boneka itu sudah baring di sofa Tidak ada kecurigaan dia hanya berpikir matanya mungkin telah kabur Dia berkata pada boneka itu bahwa dia akan menyelesaikan beberapa pelajaran dulu tanpa menyadari kaki boneka itu penuh dengan darah Boneka itu pun tersenyum Di hari berikutnya Faith dan Pardo menghadiri doa pemakaman kepala sekolah Di sana seorang ibu-ibu bercerita tentang hantu anak kecil yang menghantui gedung sekolahan Yang adalah anak yang menjadi korban kebakaran satu tahun yang lalu Julio tampak salah tingkah dan berkata kita tidak seharusnya percaya akan kehadiran hantu Berlanjut ke Don, dia menghampiri rumah selingkuhannya yang bernama C dan boneka itu Melihatnya dari luar jendela sembali berkata Sebuah keluarga yang melakukan kecurangan bersama akan mati bersama Don berjalan masuk ke kamar untuk berganti pakaian Lampu tiba-tiba padam C segera menyalakan lilin dan bertariah kaget di saat dia melihat boneka yang sedang memegang pisau Bersambung ke part berikutnya Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini Jangan lupa subscribe, like, and share Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk update film lainnya Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.